untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan setelah berdiskusi dengan istri dan keluarga intinya dapat kami sampaikan bahwa anak kami Mario Dendi Satrio tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan orang tua sebagai saksi yang meringankan bahwa kejadian ini juga memberikan pukulan bagi keluarga kami anak kami Mario Dendi Satrio selaku terdakwa harus terhati studinya di Universitas Prasetya Mulia ya masih muda dan begitu banyak cita-cita dan harapan kami kepadanya pun anak kami ingin mewujudkan cita-citanya menjadi anak bangsa yang berkarya dan mendarma baktikan dirinya untuk negeri mendemikian semua rencana harus berputar haluan dan anak kami senantiasa berkomitmen sedapat mungkin kooperatif dan sangat menghormati proses hukum ini semoga ada kesempatan kedua bagi anak kami serta diberikan ruang untuk menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya tentang restitusi yang disampaikan pihak keluarga korban melalui lembaga pendudukan saksi dan korban menjadi keputusan keluarga kami apabila nanti ada putusan yang menghukum anak kami Mario Dendi Satrio untuk membayar restitusi maka kami mohon agar dapat diputus sesuai dengan hukum yang berlaku yang utama terkait kesediaan kami sebagai orang tua untuk menanggung restitusi kami menyampaikan bahwa dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban sehingga kami memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial aset-aset kami sekeluarga dan rekening-rekening sudah diblokir oleh komisi pemberantasan korupsi dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan dan doa yang tak henti agar korban Ananda David semakin pulih dan sehat seperti sedia kalah kami sampaikan keprihatinan kami atas apa yang sudah terjadi kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulai atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sikap kami terhadap restitusi dalam perkaraan anak kami Mario Dami Satrio hormat kami Rafael Alun Trisambono izin menyampaikan ya selamat menikmati